Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semua akan tahu Semua Semua orang akan tahu Semua orang akan tahu Semua orang akan tahu Semua orang akan tahu Jadi semangat saya Itu pengaruh yang saya dapat dari Dari beliau Saya backgroundnya Saya nggak terlalu tahu Munir siapa Baca di koran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya juga kebayang Ini saya kena Istilahnya saya aja ini kena splatteran Kena energinya Kena kabar-kabar gitu Senjata Bom atau apa Mubazir itu Nggak usah diundang-undanglah Kematian itu Pasti datang Mendingan dana itu dipakai Buat yang lain Saya ada Pelesetan saya di lagu Pusat Tempur Daripada beli senjata Mendingan buat gue Buat pacaran deh Mendingan betul Teror untuk Tuhan Tuhan Semuanya Tuhan Saya Sini naszych peril constitutes Duk המח Tuhan Mesen Kemudian Tuhan Sampai dimana, kapan, ku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracung di udara. Dulu awal dugaan awalnya dia terbunuh di udara, jadi itu menjadi judulnya, dan ya supaya nggak literal aja, kalau misalnya tak pernah mati, ini lagu apa, ini pasti lagu tentang ini, jadi orang bisa menduga, kalau ini di udara, orang penuh dugaan. Anak kami, kami namakan Munir, artinya bercahaya. Karena harapan kami, dia memberi cahaya pada keluarga kami. Ku mendekat melihat cahaya, terang hangat menyeru kemanusiaan. Kilauan makin benderang, ku pun mengerti kehidupan. Jangan panjang-panjang atasnya. Ketika Munir naik kelas 4, saya dipindahkan oleh kepala sekolah di kelas 4, 5, dan 6, karena saya dipindahkan untuk jadi guru bidang studi bahasa Indonesia. Jadi saya mengerti Munir ini sejak dia masuk di kelas 3, 4, 5, dan 6. Saya berikan 24 soal saja. Coba nanti kalian kerjakan. Ini sangat bagus sebenarnya itu. Dia anak yang cerdas. Anak yang cerdas, tetapi di samping kecerdasannya, hanya ada satu sifat yang dari dia itu. Sampai sekarang saya masih tidak bisa melepakan. Kan aja suka ngeyel. Ya, ketika waktu itu karena teman sebangkunya mengusili dia, dia nggak mau terima karena waktu itu dia konsentrasi, mengerjakan pekerjaan. Temannya diberitahu beberapa kali, kayaknya nggak, apa ya, silahnya nggak ngereken lah ya. Hanya ditempelan gitu. Aku tersinggung, dia bilang. Masa aku naik motor masuk ke hotel, tiba-tiba dia bilang, Eh, turun! Cepat itu helmnya. Ini motor nggak boleh masuk sini. Tahu aturan nggak kan? Nah, itu yang dia bilang. Aku naik pitam, akhirnya aku bilang. Dia bilang, Kamu tahu nggak saya lagi jadi tamu di sini, dan saya nginep di sini, ini kuncinya. Ya, kalian bangga nggak punya Munir? Apa? Nah, ya. Dulu Munir waktu kelas 6-nya, duduk di bangku depan sebelah kiri. Tahu ini bangkunya Kak Munir dulu? Oh, belum tahu saya. Belum tahu, baru tahu sekarang? Iya. Sekarang gimana setelah tahu? Ya, bangga sekali. Bangga sekali. Kenapa bangga? Karena Munir itu berjasa. Nah, memang prestasinya Munir itu nggak begitu menonjol. Tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya itu dia pinter, kalau berdiskusi itu senang. Kalau di dalam interaksi sosial dengan teman-temannya itu, apa ya, eksplorasinya, penjelajahannya. Kecil anaknya itu kecil, tapi senang geraknya itu geraknya gitu. Munir ini rangkingnya 180 dari 200 siswa. Terus ini 179 dari 200 siswa. Bahasa Inggris itu? Kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris 6, 6, 6, 6, 5, 5, 6. Dibawah rata-rata. Sojek. I, U, E, C, E, 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 E. Tapi ya sebelah dia sudah pandai kalau tidak dikontras itu. Kan sudah, ya mungkin ya sudah, tatarannya sudah tinggi, ya pasti bahasa Inggrisnya juga, maksudnya sudah lancar. Dan sering ke luar negeri kan, ya. Dia waktu di Australia itu ya, itu seminarnya masih pakai bahasa Indonesia deh. Karena dia waktu itu bahasa Inggrisnya juga masih belum ini ya. Tapi waktu kira-kira 2 tahun kemudian ada seminar di Parahiangan di Bandung, seminar internasional tapi yang ngadain Parahiangan, wah dia sudah bisa bahasa Inggris kan. Wah saya bilang kemajuannya pesat sekali dalam 2 tahun kan. ya walaupun kadang-kadang masih patah-patah juga gitu. Seingat saya Mas Munir itu enggak pernah punya pacar selama SMP sama SMA. Oh, kenapa Pak? Karena kurang laku atau gimana? Ya, mungkin waktu itu Mas Munir itu secara fisik lebih kecil-kecil daripada kami-kami yang secara fisik besar-besar. Jadi ya mungkin itu, kalau enggak lakunya ya mungkin enggak lah. terdapat! Iyo coba dan dia kesak dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami menganggap Bundir itu apa ya, kan dikenalnya pahalaan ham, mungkin ya saya enggak tahu banget tentang Bundir, tapi di koran-koran kok banyak diulas gitu. Mungkin memang melaham beneran, jadi kalau dia mau mecahkan kasus tapi kok dialang-alangin dan akhirnya sampai dibunuh itu kok ya kebangetan itu loh. Munir itu seorang yang kritis kritis, jadi dia mudah menanggapi bahan yang diberikan guru. Dia bakat dalam bidang humanis, itu yang menonton. Ternyata kemudian dia mengambil, saya pikir dulu, ini dia ini bisa ambil fisip atau apa, ternyata ambil hukum itu lebih tepat. Dan saya bangga. Munir, oh Munir. Di kota batu tempat kelahiran, engkau adalah roh pemaju jiwa. Penyulut gelega anak-anak muda. Ketika pada sekolah menengah atas, engkau bermain-main ke rumah dengan adik. Ketika jadi OSI sesama siswa, rapat-rapat di rumah dengan adik. Mereka kritisi kebijakan Bapak Kepala Sekolahnya. Saya membahas tentang apa? Membangun sistem hukum yang manusiawi. Ada anak yang mengatakan begini, jangan-jangan kalau ambil seperti itu Pak, nanti nasib kayak Munir. Saya mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Mereka pun membunuh. Jangan takut. Nama saya Ibnu Tri Cahyo. Mata kuliah yang saya asuh saat itu adalah hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah. Mengingat sosok Munir itu gampang karena dia memang dari wajahnya beda dengan yang lain gitu ya. Dia datang ke tempat saya, ke ruang saya, kemudian dia tanya lebih dalam, kemudian dia diskusi. Dalam artian Idul Tri Cahyo bukan berarti kemudian ini memilih kiri atau kanan. Begitu ya, Munir itu bukan intelektual kok. Tidak punya buku dia. Kalau sama kita, sama-sama angkatan saya, kalau diajak diskusi agak-agak dur-dur dikit gitu, tidak nyanda. Bagaimana mau anti-Islam? Jamannya Munir itu, jamannya Munir itu menjadi Ketua Senat, dan saya adalah aktivis mahasiswa saat itu. Pertama kali diadakan seminar pro-Palestina di Indonesia, setahu saya, setengah saya. Pertama kali seminar pro-Palestina di Indonesia itu diadakan di UII, UII Yogyakarta. Yang pada saat itu mendatangkan imam Masjidil Aksor, Syekh Iqrimah Sabri. Munir nyirim orang kok. Bisa jadi Munir melakukan semacam, apa namanya, menggabungkan dua pandangan itu ya, antara sosialisme dan islamisme. Selama ini karena dia lingkungannya seperti itu, orang menganggap bahwa dia ini udah sama. Bahwa Munir itu kiri, bahwa Munir itu sosialis, bahwa Munir itu antek yang barat. Ini selama ini yang difahami orang. Ini kamarnya Munir. Sejak SMP, sampai kudiah. Yang di bawah ini gambar yang di bawah Munir waktu dia mahasiswa. Ditempel di sini sejak dia mahasiswa. Dia koreksi itu masalah sistem presidensil, kemudian masalah kewenangan presiden yang sangat besar, memang itu kita ajarkan di kelas. Lukisan ini karenanya Suciwati, dari hasil tangan. Agak lambat dia mengenal perempuan itu, agak lambat dia. Mungkin pada awal-awal kuliah dia nggak ngerti. Dia so aktif, gitu kan, so aktifis kan. Habis-habis mau keluar kampus, baru dia mikir, Iya, gue mesti perlu ikan ini, gitu kan. Itu Munir. Ya, yang nonton ini jangan sampai marah, gitu kan. Yang kena ini jangan sampai marah, gitu kan. Itu aja, gitu. Ini fakta kita ngomong, gitu. Tidak perlu aku buka lah bagaimana kompleknya cewek-cewek yang muncul sama aku lah. Banyak itu. Cuma ya itu dia, ini sama juga, Siapa sih yang nggak anu, siapa sih yang nggak tertarik dan perjalanan tangguh, gitu kan. Walaupun rambutnya merah, kan gitu. Ya nggak? Ya kan? Kecil, ya kan. Perjalanan tangguh, Arab lagi, gitu kan. Gitu, ya. Ya, karena anak muda sih saat itu dia, Paling banter kok, ya dia mengkoleksi semua kasetnya Manfalos lah. Sampai, ya mungkin sampai meninggal. Semua kasetnya Manfalos dia, punya dia. Hah? Tiba-tiba ada susulan pertanyaan. Jangan-jangan almarhum terpengar, apa? Terinspirasi dari lagu-lagu saya. Saya juga, itu penghargaan buat saya, gitu ya. Jadi, waktu itu saya minta beliau untuk jadi sekretaris. Karena pola pikirnya kan Pak Mone itu inovatif, ya. Artinya itu orang yang berpikiran progresif. Kami merlukan orang muda yang begitu itu. Kan sekretaris itu kan muta motor, kan, organisasi. Walaupun katanya ketuanya kurang-kurang sedikit, Tidak, enggak masalah. Yang pentingnya motornya. Jadi, malah justru beliau itu yang sangat, apa, artinya tidak senang dengan adanya panti asuhan. Itu enggak senang. Beliau senang malah justru bagaimana di rumah-rumah orang semua itu ada anak yatim. Atau menjadi bapak asuh. Idolisasi terhadap otaknya Munir itu saat di Al-BH sebenarnya. Jadi, bagaimana dia harus berkenalan dengan situasi konkret saat itu, gitu kan. Bagaimana dia harus meramu, gitu kan. Meramu apa sih yang sedang terjadi di tena air. Apa yang sedang terjadi di Jawa Timur saat itu. Kok banyak kasus, gitu kan. Hukum mandek segala macam, gitu kan. Buruh dulu setahu saya, cuti, hamil, sulit. Kemudian kalau dia mau sholat Jumat harus disif. Itu diperjuangkan oleh Munir. Setelah Munir berada di Al-BH, dia tahu persis bagaimana problem-problem perburuhan di Malang, Surabaya, Jawa Timur, problem agraria yang tidak tuntas di Jawa. Nah, itu bertemu mereka. Dan, ya, kemudian sekatnya menjadi tidak lagi sekat hidulukis hijau atau merah saat itu, ya. Munir itu dulu, dulu itu sering mengajar. Itu buruh-buruh, kalau sore itu datang, ya. Nanti pagi pulang, gitu ya. Itu diajari masalah perburuhan. Ya, sering tidur, tidur kantor. Terus Pak Munir itu, kalau di sini itu, kalau malam itu tidak pernah tidur. Ya itu, apa, ngetik terus itu. Pak Munir itu dicari, cari tentara di sini. Saya, teman saya yang bilang Pak Muniran namanya, yang jaga sini, sebelum saya ke sini ya. Itu waktu itu, Pak Munir itu di dalam. Terus Pak Munir itu bilang, kalau Pak Munir tidak ada pedal yang bilang Pak Munir sendiri sama tentara itu. Masih tentara-nya, balik intalnya itu. Saya tahu pertikis bagaimana itu persoalannya. Tapi kita itu harusnya mendapatkan 2.250. Ya, 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 itu benar. 2.700, itu kan kurang 5.5.000. Itu tidak menghargai harga juro. Karena benar-benar dirinya, dibodoh-bodohin. Makanya saya minta UMR nama satu pokoknya. Ya, UMR. Saya melihat gerakan-gerakan yang Anda pakai nerung mirip dengan gaya PKI. NT tidak perlu membaca deskapital. NT tidak perlu membaca manifesto komunis. Untuk sekedar memahami bahwa ada penderitaan orang yang terdolimi haknya di tengah-tengah masyarakat NT. Itu, Munir. Artinya kita tidak perlu membaca dulu buku yang tebel-tebel gitu kan. Baru bilang, oh, kita berpihak pada orang kecil. Saya berpihak pada orang kecil. Tidak usah. Ketika kita bertemu dengan Munir, kemudian kita minta Munir untuk mengisi di masjid ini. Kebetulan dia bersedia. Alhamdulillah, kemudian kita banyak mengundang jamaah-jamaah secara seponantitas. Alhamdulillah juga banyak yang datang. Ya, sekitar ada 200 orang yang datang pada waktu pengajian Munir itu. Yang disampaikan Munir pada waktu itu adalah Islam Merahmatan Lil Alamin. Dia mengungkapkan tentang bagaimana komitmen-komitmen keislaman. Islam itu kan membuat orang untuk tidak kukur. Memerangi kekukuran. Akhir orang tidak kukur adalah memerangi kemiskinan. supaya orang tidak miskin. Bukan orang miskin yang diperangi. Tidak benar Islam itu membuat bahwa Bapak hanya ya sudah, ini takdir, kita jadi miskin, mari berdoa dan terus pulang lagi, tidur lagi, tidak melawan apa-apa. Nah, itu tidak Islam. Tidak benar Islam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Hentikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Dan Selamat menonton 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 Selamat menonton! 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 Selamat menonton!